Intro Shalom, selamat malam bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Di dalam setiap aktivitas dan kehidupan kami Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firmanmu Pakailah hambamu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar Agar setiap kami mendengar kami boleh mengerti Dalam nama Yesus Kristus hambamu berdoa dan bersyukur Amin Bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Masmur nomor 35 ayat pertama sampai ayat yang ke-28 Dengan judul renungan ikutilah prosesnya Jika kita melihat dalam ayatnya yang ke-10 demikian bunyinya Segala tulangku berkata ya Tuhan siapakah yang seperti engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat Daripadanya orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dalam hidup ini semua kita pasti pernah diperhadapkan dengan yang namanya masalah Senang atau tidak senang Suka atau tidak suka Siap atau tidak siap Pasti menghadapi masalah Masalah dalam kehidupan ini Oleh karena itu Jangan pernah lari dari masalah Karena yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana caranya kita dapat menghindari diri dari masalah Namun yang paling utama adalah bagaimana respon hati kita terhadap masalah yang terjadi Kita seringkali lupa bahwa perjalanan hidup Kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat Mujisat, kemenangan, pemulihan, dan sebagainya Tetapi juga proses berkat Mujisat, kemenangan, dan pemulihan adalah sebuah hasil dari sebuah proses Masalah adalah satu bentuk dari proses itu sendiri Berkat, mujisat, kemenangan, dan pemulihan adalah hal yang pasti Tuhan sediakan Karena dia adalah Tuhan yang selalu memegang setiap janjinya Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta Bukan Bapak Ibu Tapi dia adalah Tuhan kita yang adil Dalam kitab bilangan Pasal 23 ayat 19 katakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta Bukan anak manusia sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara Untuk mendapatkan berkat Tuhan Tapi ketika dihadapkan pada masalah Sebagai bagian dari proses Kita memiliki respon yang tidak benar Kita bersungut-sungut Marah Memberontak Mengomel Mengambing hitamkan orang lain Atau keadaan Dan bahkan Berani menyalahkan Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Adalah hal mudah bagi Tuhan untuk membawa Bangsa Israel keluar dari Mesir Karena Firaun dan bala tentaranya bukanlah suatu halangan berat Tetapi Untuk membentuk dan memproses bangsa Israel Tuhan membutuhkan waktu yang cukup lama Yaitu 40 tahun di Padanggurun Karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk Dalam keluaran pasal 32 ayat 9 katakan Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Pertanyaannya adalah Apakah kita mau taat atau tidak Punya penyerahan diri atau tidak Ketika sedang dalam prosesnya Tuhan Yang pasti Bapak Ibu Saudara Saudari Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi Dan yang kita alami semuanya itu Akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita Karena Tuhan tidak pernah merancang hal yang jahat terhadap kita anak-anaknya Oleh sebab itu Mari ikutlah prosesnya Itu agar kita senantiasa berjalan pada jalannya Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur untuk firmanmu Ajarilah senantiasa kami Untuk boleh memahami kehendak Tuhan Di dalam setiap hidup kami Di dalam berbagai pergumulan yang kami alami Biarlah kami boleh terus memandang hanya kepada Tuhan Karena kami tahu janji Tuhan Tuhan tidak pernah merancang sesuatu hal yang tidak baik Bagi setiap kami anak-anak Tuhan Tetapi merancang sesuatu yang baik Untuk setiap kami nikmati dan kami alami Tolonglah kami Tuhan Supaya kami boleh terus memandang hanya kepada Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!